Ya, kita kedatangan paket lagi, kali ini paketnya yang saya ambil adalah mini PC Ini mini PC Murmur, harganya tidak sampai 3 juta Sudah hard disk, sudah SSD 128 dan RAM nya sudah 8GB Prosesornya adalah Celeron, mereknya B-Link Di sini ada spesifikasinya J34, CPU nya Intel Apollo Lake Prosesor C34, ini semestinya sih prosesornya C34, kalau tidak salah ya 8GB memori, SSD 128GB Ini saya untuk di install AVMS Untuk CCTV Vision ya, dan ini sudah sangat mumpuni, walaupun prosesornya Celeron Karena yang terpenting adalah SSD, loading nya cepat Wi-Fi nya sudah APG NAC, dual-band ya, 2,4 GHz dan 5,8 GHz Ada LAN nya, HDMI nya ada 2, ada LAN port, 1 memory card slot, DC-in, audio jack C34 ya Intel Insight B-Link Saya belinya Tokopedia Tidak sampai 3 juta Biasanya kalau mini PC kan Intel NUC itu kan harganya cukup tinggi ya Barebone lagi, belum ada memory, belum ada hard disk Yang ini sudah Dan yang ini sudah terinstall Windows 10 Dapet Kabel HDMI Power supply nya Doktor ya Dapet kabel HDMI yang pendek Mungkin kalau ceritanya mau dipasang di belakangnya monitor gitu bisa Kabel HDMI pendek Bracket nya Bracket supaya untuk disangkutin di monitor Di belakang ya Dan baut-baut nya Dan unit nya adalah Ini Ada user manual Biasa kitab-kitab nya ya Bisa ditaruh di belakang Di belakang pakai bracket Biasa kitab kecil Jadi yang kecil begini Nanti yang ini Yang kecil ya Yang kecil ya Yang disangkutin ke monitor belakang Diversa mount nya Bendanya seperti ini Simpel dia bentuknya mirip kayak Intel NUC sebetulnya ya Bagian depan Ada power USB 3.0 USB 3.0 Headphone jack Tombol power Mikro slot micro SD Lubang angin Dan dia gak ini Cukup enteng Bill quality nya sih bagus ya Cuman dia emang enteng Ada LAN disini USB lagi USB 3.0 2 Network card Gigapit LAN HDMI nya ada 2 ini Bagus ini Lalu Gensington lock Dan ini ada Power Jadi ini nanti akan saya gunakan untuk Device untuk saya install IVMS 4200 IVMS 4200 itu adalah Software untuk CCTV Dan ini Sebetulnya spesifikasinya juga sudah mumpuni ya Sudah SSD RAM nya 8GB Jadi selain kalau ceritanya selain untuk CCTV Untuk Office pun Dia mampu Sudah sangat mampu Karena sudah SSD RAM nya sudah 8GB Untuk Untuk content consuming juga Untuk YouTube Untuk browser Untuk Netflix Itu dia bisa semua Lancar Dijamin lancar Gitu ya Mungkin untuk edit video ringan Mungkin jangan sampai 4K ya Yang biasa Full HD edit video Mampu Cuman tinggal harddisk nya Aja kan 128GB SSD Ini mesti ditambah Lewat USB Sepertinya di dalam itu Ini bisa dipongkar Sepertinya di dalam Ada tempat kosong Buat harddisk Biasa Ya Sepertinya ya Ini dia tebal ya Cuman Disycle ya Masih disycle ya Jadi saya enggak Coba buka Sebelum dipakai Supaya ini dicopot dulu Supaya dingin Supaya enggak kepanas Ini kan Ditu plastik ya Intel inside Ya Ini spesifikanya cukup bagus Sudah termasuk di dalamnya Sudah di install Windows 10 Ya Kira-kira demikian unboxing Untuk billing Ya Sebentar lagi Saya akan coba nyalakan Dan lihat spesifikasi di dalamnya Ya Ini saya sudah nyalakan Saya sudah colok mouse sama keyboard Dan saya nyalakan Karena saya enggak ada monitor Maka saya colok aja ke TV TV nya Full HD Ya 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 selamat menikmati disini sistem desktop Intel Celeron J3455 J3455 kita lihat disini CPU J3455 1,5 GHz RAM nya 8GB ini kalau gak salah 8GB DDR3 lalu storage disini 119 berarti 128GB dan sudah SSD kita lihat ya device manager loadingnya cukup cepat SSD 128GB bisa kelihatan di sini dia bootingnya tadi cepat buka-buka yang cepat karena SSD oke kira-kira seperti itu mini PC harga hemat kecepatannya oke ini sangat value-nya value-nya sangat bagus kalau ceritanya membutuhkan sebuah mini PC untuk home theater ya ini pilihan salah satu pilihannya ya kira-kira demikian sekian dan terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih selamat menikmati